Intro Perhilatan Akbar MotoGP musim 2022 Sudah dimulai Kali ini giliran Indonesia yang menjadi tuan rumah event internasional tersebut Gelaran MotoGP kali ini akan digelar di sirkuit Mandalika pada 18 hingga 20 Maret 2022 Balapan kali ini akan terasa spesial bagi banyak pihak Terutama bagi masyarakat Indonesia yang menggilai MotoGP Karena balapan ini merupakan yang pertama sejak 25 tahun silam Belum lagi, balapan ini akan dihelat di sirkuit Mandalika yang notabene merupakan sirkuit baru yang memiliki pemandangan terbaik di dunia Yang tentu saja akan membuat bangga ratusan juta warga Indonesia Di sisi lain, banyak pembalap yang antusias untuk menghadapi balapan kali ini Bagaimana yang kita ketahui? Seris Mandalika kali ini merupakan balapan pertama yang dihelat sepanjang sejarah Tak heran, para rider berlomba-lomba untuk menjadi yang tercepat di seris kali ini Tidak lain tidak bukan untuk menorehkan nama mereka di buku sejarah sebagai pemenang pertama GP Mandalika Salah satu pembalap yang paling bersemangat menghadapi race kali ini ialah The Baby Alien Mark Marquez Bahkan saking percaya dirinya, Mark Marquez pun sempat melontarkan pernyataan yang cukup bikin geleng-geleng kepala Hingga membuat Indonesia was-was serta para rider lainnya memanas Lalu seperti apa pernyataan Mark Marquez tersebut? Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya Jelang race Mandalika, pembalap asal Spanyol Mark Marquez memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan Dalam pernyataannya tersebut, dia menyebut moto GP Mandalika akan terasa seperti balapan di rumah sendiri Jawara dunia delapan kali itu terkesan dengan sambutan fans di Indonesia yang membuatnya merasa berada di rumah sendiri Saking cintanya, bahkan pembalap Repsol Honda tersebut sudah memiliki rencana untuk kembali ke Indonesia pada suatu saat nanti Pernyataan Mark Marquez ini seolah menjadi alarm bahaya bagi pembalap lain Dengan banyaknya dukungan fans yang membuatnya serasa bertanding di kandang sendiri Bisa saja membuat semangat Mark Marquez semakin membara Dan membuat Mark Marquez menjadi pemenang di race kali ini Dan membuat pembalap lain harus gigi jari menerima kekalahan Sementara itu, di sisi lain menjelang race, sirkuit Mandalika terus disolek untuk tetap kinclong di hari balapan Proses pembersihan sirkuit Mandalika terus dikebut Sehari menjelang sesi latihan bebas pertama atau FP1 pada Jumat 18 Maret Wajah Mandalika belum benar-benar cantik Sejumlah pekerja masih tampak bekerja keras di sisi luar sirkuit Mereka bekerja gigi tanpa menghiraukan teriknya matahari Selain itu, terlihat beberapa ibu-ibu yang bertugas menanam rumput di sisi jalan raya Tepat di depan gerbang masuk utama sirkuit Pengerjaan parkiran di sisi barat pun masih dikerjakan Demi mengejar target dengan dijaga petugas keamanan dari polisi dan TNI Yang berjaga di beberapa titik Kegiatan di sekitar sirkuit pun juga terbilang ramai Hal itu dibuktikan dengan banyaknya mobil yang keluar masuk ke dalam wilayah sirkuit Direktur utama ITDC Abdulbar M. Manshur yakin Semua proses pengerjaan akan rampung sebelum Minggu 20 Maret Demi mensukseskan gelaran MotoGP Mandalika 2022 Pihak penyelenggara pun juga turut menyediakan fasilitas yang cukup lengkap Selain teknologi memodifikasi cuaca Ambulans helikopter juga disiapkan untuk antisipasi kecelakaan dan evakuasi medis melalui udara Dua unit helikopter ambulans milik Basarnas Kota Mataram melombok HR 3606 dan HR 3604 Dipastikan tiba di Helipad Medical Center Sirkuit Mandalika pada Kamis 17 Maret 2022 siang Dengan adanya fasilitas ini, nantinya pembalap yang mengalami kecelakaan tersebut akan dievakuasi dari sirkuit menggunakan ambulans udara Selain itu, pihak penyelenggara juga mementingkan keamanan penonton dengan mendatangkan helikopter Basarnas dengan ratusan personil Andai terjadi kecelakaan sewaktu-waktu Mantap sekali ya! Dengan standar keamanan yang cukup tinggi ini, diharapkan bisa membuat event ini berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan Sementara itu, bagi pecinta MotoGP yang ingin menyaksikan secara langsung jalannya balapan Bisa membeli tiket dengan harga yang cukup bervariasi Penonton bisa mendapatkan harga termurah untuk tiket harian di hari pertama, Jumat 18 Maret Mulai dari Rp115.000 hingga Rp431.250 Kemudian, tiket hari kedua, Sabtu 19 Maret dibanderol Rp287.500 sampai Rp1.150.000 Sementara di hari balapan atau race day pada hari Minggu 20 Maret berkisar Rp575.000 hingga Rp1.725.000 Bagi penonton yang ingin datang di Sabtu dan Minggu, terdapat tiket dengan harga Rp805.000 hingga Rp2.587.000 Lalu, untuk kategori VIP Hospitalist with Deluxe Class, disediakan tiket terusan 3 hari atau 3 days pass yang dijual mulai dari Rp10.000.000 hingga Rp15.000.000 So, kalian tinggal pilih mana yang paling cocok dengan kantong kalian Ada harga, ada kualitas, mau yang murah dengan fasilitas biasa atau yang mahal namun dengan fasilitas kelas atas Semoga saja perhelatan MotoGP Mandalika kali ini bisa berjalan dengan lancar dan aman Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video Bye-bye